Informasi selanjutnya, saudara, menjelang bulan suci Ramadan, pantauan harga beras di pedagang grosir beras di kota Banda Aceh mengalami penurunan rata-rata Rp3.000 persatnya. Menurut pedagang, harga beras turun karena sebagian wilayah produsen beras sudah panen. Salah seorang pedagang grosir beras di Banda Aceh, Abdul Wahab, mengatakan turunnya harga beras tersebut karena stok beras di tingkat pedagang grosir melimpah. Selain itu, sejumlah daerah yang menjadi sentral produksi beras di Aceh seperti Bidi dan Aceh Besar, saat ini sudah selesai panen raya. Sehingga ketersediaan beras diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya menghadapi puasa dan lebaran nanti. Harga beras premium yang sebelumnya dijual Rp172.000, kini turun Rp168.000 persat. Demikian juga dengan beras medium, harganya juga turun Rp3.000 hingga Rp4.000 persat. Hampir seluruh jenis beras baik beras super premium, beras premium maupun beras medium mengalami penurunan harga. Buat sementara turun harga sekitar Rp3.000 atau Rp4.000 persat. Panen raya di sejumlah daerah di Aceh membuat para pedagang tidak khawatir dengan persediaan beras. Apalagi selama ini, harga beras di Aceh terus terjaga dan menjelang Ramadan harga beras juga turun. Hustajab, KompasTV, Panda Aceh